musik 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 selama tak jumpa ini sekalaman kenapa? sekalaman kenapa? sekalaman kenapa? pergantian produser atau gimana? pergantian produser karena produser yang dulu kemana ini? masalah internal ya? transfer, bahasanya tuh transfer transfer gelap ya? mas kameramennya ini juga kode baru-baru semua mas kameramen welcome to golazu yang penting ini kita... kameramennya yoming lho, ini suka masket kameramen kita tak gapapa sih, karena tak gapapa eh, langsung dimulai ini perhatikan mulai yang 16 besar itu kok kakak aja sih itu mas? saat dibahas ini kan anak motor anak motor anak motor bas kamu salah jadi gimana? setelah fase grup sudah kita lolos semua semakin seru ya mas? semakin seru karena 16 besar dan tim-tim besar-besar sudah mulai tumbang yang tumbang siapa aja mas? uruguay tumbang jerman tumbang keren, keren itu aja hahaha gimana ini menurut mas joddy dengan grup-grup yang seperti itu fase grup, apakah 16 besar ini sesuai dengan harapan penonton kalaya umum? kalau menurut saya ini kan menurut opini ya mas kita kembali lagi prediksi yang namanya disini kan menurut kita semua, jangan dijadikan acuan dan patokan kalau menurut saya banyak sih mas tim-tim kejutan yang masuk di 16 besar ini setelah kan tim-tim besar kemarin banyak yang sudah bertumbangan contohnya aja tadi yang mas sebutkan kayak jerman itu juga udah tumbang duluan di fase grup ada lagi uruguay terus masih banyak yang lainnya juga dan yang menarik di 16 besar ini ada 3 tim dari Asia mas yang lolos ada jepang, ada korea selatan sama dari maroko Maroko Asia ya? enggak tahu Maroko itu kayaknya Afrika oh iya pokoknya dari oh sama Australia sorry jadikan Australia, Jepang sama Korea Selatan itu kan dari dunia Asia yang masuk lolos di 16 besar dan ini pertama dari sejarah ya? biasanya Asia selalu diremehkan biasanya di tahun 2020 yang Asia cuma satu 2016 juga satu di tahun 2022 ini ada 3 dari tim Asia, Australia Korea Selatan dan Jepang gitu mas dan itu mengejutkan sekali mas bagi pecinta bola ini aku terkecil aku terkecil karena dari Lartami sendiri dengan negara-negara Asia yang bisa masuk ke 16 besar ini apakah sebuah prestasi karena pemain-pemainnya sudah mulai direncar di Eropa atau memang karena ini keberuntungan saja dari pihak negara-negara di Asia seperti itu gimana? kalau menurutnya? kalau menurut saya ya menurut Kak Seto atau menurut saya? oh menurut saya kalau menurut saya tim-tim 16 besar sekarang yang ada juga benua Asia kayak Jepang tadi Australia sama Korea Selatan itu sangat luar biasa ya di lain sisi pemain-pemain juga berada di klub-klub Eropa kebanyakan Jepang berada di klub-klub Jerman banyak Korea juga di luaran banyak juga Australia juga banyak nah ini luar biasa cuma kalau kayak Jepang dan Korea Selatan itu kan di piala dunia-piala dunia sebelumnya dia juga pernah lolos enggak cuma sekali ini lolos gitu ke-16 besar tapi yang luar biasa adalah Korea Selatan dan Jepang kemarin karena di grup mereka berada di grup neraka ya di grup neraka Jepang itu di grup neraka karena jahana apa yang biasa? gimana? jahana apa yang biasa? pokoknya yang paling judul lah oh iya 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 jernam hajar jernam opok nih opok nih opok nih malah nyebut produk ya nah itu berada dalam satu grup sama Jerman Spanyol dan Costa Rica nah itu Jepang kan dianggap mereka tidak dapat lolos di fase grup karena ada Jerman dan Spanyol ternyata dia berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol wuhh malah klub-klub yang klub apa negara yang kecil nah dia kalah ya Jepang itu ya oke dalam 16 besar yang sudah saat ini main ya mas ya mulai dari kemarin yang pertama kali yaitu Belanda dengan Amerika sudah dimenangkan oleh Belanda dengan skor berapa? 2 2 2-0 dimenangkan oleh Belanda sedangkan yang Argentina melawan Australia dimenangkan oleh Argentina dengan skor juga sama 2-0 2-0 pada 2-0 semua yang baru saja tadi malam yang sangat luar biasa yaitu Prancis VS dengan Polan 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 komentator tamu dimana itu? dimana itu? di idosiar mas kok idosiar? tidak apa-apa memang ada yang ada yang idosiar itu kok idosiar? iya mah ini ada yang idosiar ada yang terakhir dari komentator tamu TV itu dari analog berubah ya? sebenarnya itu masih idosiar ya? TV jadi untuk khusus area Semarang Jogja dan Bandung itu kan sekarang TV analog sudah hilang nah kok bahas TV? ini bahasnya bal balong kok malah bahas TV? tidak mas bukan TV mengenai tadi malam gimana menurutnya mas Jody ini? kalau yang tadi di informasikan kayak Belanda lawan Amerika ya pasti kalau dilihat dari negaranya memang Belanda akan lolos dan dari segi permainan pun juga Belanda bagus sekali taktikal juga dia pasti akan lolos nah yang partai selanjutnya adalah Argentina melawan Australia Australia itu jelas sekali terlihat yaitu tadi mas tim Asia yang sudah masuk ke 16 besar dan ternyata sudah bergur-gur satu yaitu Australia ternyata belum bisa bersaing ya? belum bisa bersaing lihat dulu mas musuhnya musuhnya ini kan Argentina punya pemain sepekelas Lionel Messi dan teman-teman di sana pasti juga mereka unggulan nah setelah itu tadi malam ada Perancis ya? Perancis Perancis juga Giroud mas saya notice banget kenapa? karena memang usianya juga sudah di 36 tahun tidak usia yang produktif dalam pemain sepak bola tapi dia sangat efektif mas dia bisa menjadi kandidat di teman-teman tim nasional Perancis juga kalau Mbak Pe sih memang skill punya kaya juga dia apalagi dia memang itu emang Mbak Pe kaya kok bisa kaya? enggak tahu ceritanya ceritanya gimana? hubungannya dengan cebak bola kaya itu enggak tahu ceritanya emang Mbak Pe itu siapa? siapa gitu loh Mbak Pe itu siapa Mas Bagusari emang dia yang siapa loh tapi Mbak Pe itu yang punya PSG Mbak Pe Mbak Pe itu yang punya enggak saya bercanda doang kenapa kok dia bisa dikatakan kaya? di PSG gaji paling tertinggi Mbak Pe dan dia punya hak spesial di PSG Mbak Pe itu memilih teman-teman satu tim di PSG itu Mbak Pe yuh kok bisa seperti itu ya? karena memang punya hak khusus hmm cece lah ini orang tua ini ya orang juga pemain yang punya skill di atas rata-rata pasti kan dia akan dituakan mas nah logikanya kan kayak gitu setelah dituakan ya kan iya kan tapi itu berlebihan betul karena PSG takut kehilangan Bape oh soalnya Real Madrid juga ngincar Bape oh semalam pak ini mau bahas Bape ya enggak apa-apa oh udah logiknya kan dua kan oh ya ya kalau tadi Mas Jody membahasnya soal Perancis versus Polandia dan ini saya ingin tanya Lord Tommy nih mengenai Inggris versus dengan Senegal Senegal gimana itu Inggris versus Senegal itu kan Inggris katanya berapa kosong Inggris Senegal 3 kosong 3 kosong dengan skor yang sangat luar biasa 3 kosong di partai 16 besar gimana permainan Inggris ya kalau permainan Inggris tadi malam kebetulan saya enggak nonton 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 enggak enggak permainan permainan Inggris itu bisa dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dia bermain dengan sama ya seperti di liganya dia bermain Liga mana Mas? Liga Indonesia 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 apa sih? tapi mulai langsung mendadak namanya itu Liga tau bulat digoreng dada kan gini 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 terjetalah hidup gini mi rating Are gini 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 dari Senegal karena Sadio Mane cedera tidak dapat bermain di Piala Dunia tahun ini dan itu bagus sih Mak Senegal maksudnya sudah bisa maju ke babak fase berikut ini prestasinya juga oke lah prestasi yang cintar biasa ya negara Afrika kayaknya satu-satunya bisa lolos di 16 besar nah Inggris ini juga sama-sama kayak Belgia dia itu generasi emas juga kalau saya bilang ya kalau saya bilang ini generasi emas karena dari lini belakang sampai depan itu dihuni sama pemain-pemain yang berada di klub-klub besar Eropa tuh jadi kayaknya berikin dari depan Tottenham keepernya keepersopo yola dari mana jadi ada 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 yang ada yang sering diajak jadikan gimmick sekarang bagnya dan kamu tau? Meguim! Henry Meguim! terus dia punya juga Phil Foden dari Manchester City dia kecil gesit sekali Foden, Sterling kanannya Saka dan jadi negara Inggris itu paling banyak diuni oleh pemain Liga Inggris itu sendiri ya? yaa hanya satu orang yang tidak bermain di timnas Inggris siapa itu? jadi pemain timnas Inggris yang sekarang di Biala Dunia mayoritas semua bermain di Liga Inggris cuman satu orang saja yang tidak bermain di Premier League namanya Jude Bellingham dia dari Borussia Dortmund Dortmund itu mana mas? Dortmund Liga Jerman tau tau kalau itu mas? Abu Mayang yaa sekarang udah pidam ah Dortmund tahun kapan? hahaha lah lah itu kan pernah kan tapi album yang di Dortmund itu juga pernah karirnya mana anjak kan juga di Dortmund itu album yang iyaa album yang dari negara mana tadi mas? Gabon Gabon? iyaa jenis kok negara Gabon ada mas di atlas mas coba, coba coba, coba coba, coba coba, coba Gabon berupa mana Gabon? Afrika Gabon itu Afrika iyaa ternyata juga ada pemain Gabon tapi ini akhirnya seru juga kan mas dengan menangnya Inggris berarti nanti ketemunya dengan Perancis wah sangat seru sekali mas itu prediksi gimana dari Lord Tommy dulu ini Mas Jodi dulu atau saya dulu? Lord Tommy dulu tadi kan Mas Jodi terus ya oh iya iya nggak apa-apa tau kamu nggak apa-apa tau? nggak apa-apa tau nggak apa-apa tau wajar lah tadi malem kan soalnya apa-apa kalau kalau saya untuk apa namanya Inggris sama coba ubah ke Muni gregregregregreg kan juga gunung masih kaya Inggris Inggris sama Perancis 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 saya milih Inggris inggris kenapa milih inggris untuk dijagokan sebagai seorang pemenang biar tropi berpindah tangan oh iya iya jadi nggak back to back terus ya iya tau karena di tahun 2018 kemarin itu kan Perancis juara juara karena tuan rumahnya Perancis Perancis tak sih? iya kan? Perancis dia jadi juara Piala Dunia tahun.. eh tuan rumahnya Rusia kok bisa Rusia Rusia ini Euro Rusia tahun Piro iya 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 dilanjut dilanjut mas pengetahuan bolehmu tolong ditambah lagi ya ini gimana Thomas aku jadi host dadaan ke Indonesia udah 4 episode kok udah host dadaan terus iya 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 kamu sekarang kan anak moto oh iya iya mainnya sama CWCW heheheheh biasa kita akan membahas podcast tentang CWCW ini kan lebih rame ya podcast CWCW lanjut mas oke oke siap karena Inggris mempunyai pemain-pemain muda nah karena dan Perancis biar tidak juara lagi ya karena tapi secara permainan mengakui bahwa Perancis lebih baik atau Inggris bisa melawan kalau permainan kita tidak bisa mengakui Inggris dan Perancis lebih baik ee terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mereka timnya mempunyai pemain punci masing-masing iya bener di Mbappé pasti nanti akan duet dengan back kanannya Inggris siapa itu back kanannya Inggris? Alexander Arnold nah itu kira-kira gimana pemain mana itu pemain mana itu Alexander Arnold karena tadi malam saya main PS jadi tahu Alexander Arnold main Liverpool untuk bisa mencegah kecepatan Mbappé kira-kira gimana? bisa bisa ya yang penting orangnya jangan sampai lewat lewat juga ya bener-bener ya bener-bener oke Mas Jody kalau kalau ini sudah pindah sudah sudah kan kalau Mas Tommy sudah itu timnya Inggris tidak ditanyain skor berapa kan kita melediksi kita melediksi oh ya pindah 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 dulu Jody gimana? permainan dengan Inggris Perancis kalau Lord Tommy memilih Inggris kalau Mas Jody Perancis Mas masih ke Perancis karena permainan Inggris kan kick and rush ya Mas apa? karakter Inggris itu kick and rush jadi memang main cepat lari-lari itu kan kalau dibaksakan lama-lama habis Mas tenaganya Mas tadi malem lihat di padahal kelihatan Riza main cepat ntar penuh gunnya ya waww walaupun sekuat-kuatnya seorang atlet kan ada batas maksimumnya tau Mas apalagi tiap hari tiap 2 hari main tiap 2 hari main terus jadwalnya padat kan lama-lama dia stamina habis juga kalau Perancis kan sangat efektif kalau saya bilang dia tidak yang terlalu kick and rush-nya seperti main cepat tapi dia bener-bener mengandalkan serangan balik yang cepat serangan balik yang cepat jadi memang efektif kalau dari prediksi sendiri dari Lord Tommy Inggris, Perancis berapa-berapa? 1-0 aja 1-0 tipis yang mencetak gul? Harry Kane tetap ya ujung tombak dari Mas Zeddy sendiri Perancis Mas dengan skor? 2-1 2-1 iya kenapa ke 2-1? pasti Inggris bisa mencetak gul tapi endingnya menang Perancis betul mencetak gul tetap? jiru jiru harus gul Mas walaupun berusia Kruasia dan Jepang dan juga ada Brazil dengan Korea Selatan nah kita akan prediksi itu dulu Mas itu dulu ikut dulu ikut dulu ikut dulu dengan Brazil Korea Selatan Korea Selatan juga tidak bisa diremehkan yang jam 10-nya nanti ada Kruasia sama Jepang oke Jepang sama Kruasia Kruasia mengandalkan pemain siapa itu Mas? Modric dengan Kaptennya Modric dilihat Jepang dengan mengandalkan pemainnya Minamino 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 dengan pemain kunci-kunci seperti itu Mas kira-kira gimana nih menurut Lord Tommy? yang mana dulu Jepang versus Kruasia permainannya bakal semenarik apa? dan kira-kira pemenangnya siapa? dan yang patut diwaspadai dari pemain kedua tim itu siapa kan? kalau Kruasia sama Jepang tetap saya pegang Kruasia ya pegang Kruasia karena memang saya melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya juga Kruasia sangat bermain dengan bagus pertandingan terakhir itu luar biasa ya Korea eh Korea Kruasia Kruasia Modric dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya ini siapa Mas? ya teman-temannya teman-temannya itu sangat bermain dengan kolektif dan baik finishing juga baik dan lain sebagainya sama Jepang Jepang juga laga terakhir bermain dengan Spanyol tidak disangka bisa menang juga melawan Spanyol tapi bisa saja itu Spanyol ngalah Mas kan udah kalah menang juga Spanyol jadi ya benar ya benar ya benar ya benar ya benar kalau menurut saya juga itu tidak meloloskan Jerman ya 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 Jepang ya Kruasia Jepang saya belum bahas Mas ya kalau Kruasia Jepang apakah Jepang ini ternyata bisa membuat kejutan lagi melawan Kruasia bisa Mas bisa bisa ini kan kemarin lawan Spanyol aja Spanyol lapis kedua semua apakah Kruasia korban selanjutnya dari Jepang itu sangat menarik sekali tema itu apakah Kruasia jadi bahan korban korban kambing Mas kambing korban kalau jadi korban ya mungkin bisa Mas karena kalau dilihat dari Jepang Jepang itu merata dari semua ini dan dia punya semangat agresif yang tinggi sekali Mas perhatikan pada saat lawan Spanyol kelihatan sekali bagaimana pemain-pemain itu ngotot piye carane menang piye carane kanan kiri kanan kiri padahal Spanyol dengan position ball seperti itu Jepang juga agresifnya tinggi jadi dia high press naik ke atas ngotot sekali ngejar revisit goal kalau bisa menang dan itu terjadi di Spanyol walaupun mungkin pemain Spanyol pada itu tidak di first starting eleven yang pada biasanya ya tapi seenggaknya kita melihat dari pemain Jepang yang agresif seperti itu mungkin akan bisa mengalahkan Kruasia Kruasia usianya di atas 30 semua pemain-pemain di Qatar 2022 ini dengan agresif dan intensi apa intensi 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 tentunya intensi melepohkan Kruansi yang akan melepohkan tidak bisa lihat Mas ini hampir mirip dengan 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 Kroasia juga, itu kan Pransia sama Polandia juga Polandia kan pemainnya U30 semua itu Maksudnya apa ada tua-tua semua kan? U itu under 30 Oh gitu Kalau U20 under 20 masih di bawah Maksudnya, apa... 30-an gitu loh pemainnya Polandia Gitu toh, U itu under namanya maksudnya Ya, U under Tapi aku salah ya? Gak apa-apa, gak apa-apa Ya, ternyata ini kan buat pengaruh juga Kalau krediksi dari saya, Jepang, Kroasia mungkin menang Jepang mas Menang Jepang? 1-0 1-0, 3 skor tipis Dan mungkin bisa extra time itu Extra time, karena pemainnya sama-sama merata semua Tuh Oke, dilanjut Rol Tamiya, ada apa lagi pertandingannya? Langsung ke skor ya Skor tadi Mas Jodi, 1-0 Jepang, saya 2-0 Kroasia Oke, untuk Jepang sama Kroasia sudah Dan ini aja Nanti malem Satunya Dan nanti malem juga ada Brazil versus Dengan... Sing nanti malem itu apa? Korea Selatan Ya, Brazil dengan Korea Selatan Ini tim Asia juga ya teman-teman Jadi nanti malem memang khusus untuk tim Asia Ya, nggak khusus memang jatuh aja tim Asia Ya, 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 ya Memang jatuh aja tim Asia Bukan khusus tim Asia Yang sepak bola itu loh Mas, sudah diatur Jatuh aja tim malem itu Kamu nanti dibom dari kasar ke Tim Asia main semua ya ini Kira-kira gimana ya ini Dengan Brazil versus Korea Selatan Ya Mas Jodi dulu tadi udah Lortami yang pertama Ya Saya tetap menggulkan Brazil Mas kalau itu Sudah pasti Brazil dengan pemain-pemain cepatnya Ya, pemain-pemain cepatnya Dengan skill individu Setiap pemain merata Semua punya skill masing-masing Dan kalau saya bilang Brazil akan unggul sih ini animasi Namanya... Cukup jauh lah Namanya tim Samba Kamu tahu Samba? Boleh Untuk prediksi skornya tadi Kamu tahu Samba? Samba Samba Sambarangan Sambaladu Brazil Brazil Dengan Brazil Berarti diunggulkan ya Dari Mas Jodi ya Diunggulkan Oke Dari Lortami Skornya skor dulu 2-0 2-0 menang Brazil Menang Brazil Tahu nih Dia kan pencinta Son Son sih Terus Dia kan pencintanya Sebenarnya Son Haji Muhammad Son mungkin Aduh Kalau Saya tetap Brazil Korea lah Saya Brazil Kalau di Brazil sama Korea ini Pegang Brazil Wih Aku suka di Korea Selatan Nomor urut Nomor urut Nomor punggung Nomor punggung 9 ini loh Cik orang yang tinggi itu loh Stryker Namanya siapa? Gak tahu Pokoknya nomornya nomor 9 Jongkok Gak itu kan Gak itu kan Goy Ben Goy Ben Goy Ben Namor urut congok kan Pokoknya dubur itu Perlu dibahas padai gitu Harus kulit Tapi siapa itu ya? Tapi saya berani lah Korea berani lah Untuk bersaing sama Brazil ya Saya berani kok Berapa prediksi skornya? Ya masih tipis Tapi menang Brazil Tapi Korea bisa melawan Menang Brazil berarti Nah percuma ngapain Kamu dukung Korea Berani lah Korea lah Aku lah Tapi mas Oke Brazil Korea memang Ya Kalau saya Menang 2-0 lah Ini Brazil menang 2-0 Malam ini Prediksi saya Brazil menang 2-0 Mas jadi juga sama Sama 2-0 Tapi Akan nanti juga Pertandingan mahkam ini Yang Brazil Korea Selatan Mungkin teman-teman juga Bisa menyaksikannya Nanti malam ya live ya Ya dini hari Dini hari Jam berapa mas? Jam 2 Kita ini syutingnya jam berapa mas? Jam 1 Jam 1 dini hari Oh iya 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 Matanya kayak mata panda Iya mas ya mas Ya mas ya mas Jam 1 di mana artisnya Korea Inggris Tama Gila wey Tidak ada 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 Jam 5 pagi ya Kameramen saya Padahal ngantuk-ngantuk juga Inggris abis main Kita langsung syuting Pertandingan sudah semua Untuk nanti malam Dan Dan Skor yang kemarin juga sudah dibahas Atau lagi Mas jadi yang mau dibahas Kamu nggak tanya saya Tidak ada berarti ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Cukup ya Belanda tadi belum loh Sudah sudah Belanda sudah Belanda Argentina Argentina nanti Itu masih Masih lama Ini Menghabiskan fase Group yang 16 besar dulu Ini terakhir berarti mas Yang 16 besar Belum loh Masih ada Portugal Masih ada Spanyol Ya kan nanya saya mas Ya kan nanya Ya Tak jawab dong Ini kasihan loh Jersey dipacang terus Tapi kamu nggak ngomong Jersey loh Oh ya Terima kasih juga Pusat Jersey Semarang Ternyata Pusat Jersey Semarang Teman-teman follow Instagram Ya langsung aja follow Pusat Jersey dot Semarang Instagramnya Pusat Jersey Semarang Dibuka dilihat alamannya dimana Jadi dia menyediakan Jersey bola Di Piala Dunia ini Sama juga bola Klub Terim kesayangan Klub-klub kalian masuk-masih Tapi informasi terakhir Untuk Pusat Jersey Semarang Jersey, Negara Sudah mulai menipis Dan tidak akan datang lagi Makanya Segera pesan Segera datang Hubungi nomor yang ada di belakang ini Atau follow Instagramnya Purple Plusat Jersey dot Semarang Teman-teman bisa langsung Klik aja Atau twitternya Pusat Jersey Semarang Pusat Jersey SMG sama Facebooknya Pusat Jersey Semarang Kameranya sudah mono Aku moco Kameranya sudah mono Kameranya sudah mono Oke oke terima kasih Pusat Jersey Semarang yang sudah men-support acara kita Bulazuk Bulazuk Dan untuk pesan-pesan sudah semua ya Pesan apa? Yang mau pesan untuk Pusat Jersey Semarang Sudah semua kan? Ini kan sudah semua di episode ini kita Oke Nah Nah gitu aja Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Lonceng Iya lonceng juga Di channelnya In Jateng In Jateng Dan besok kita akan kembali tayang di Kembali tayang di hari apa mas? Besok Besok tayang lagi Iya Karena besok masih ada pertandingan Portugal melawan Wah Maroko Maroko sama Spanyol Maroko sama Spanyol Maroko sama Spanyol Maroko sama Spanyol Portugal sama? Kostarika 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 Ya nanti kita di brief lagi Jadi Kostarika dong Pem自ara Kostarika 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 Tad